Intro Halo Sobat Make Club Kembali lagi bersama gue Belfina Di Weekly Zodiac episode 6 Rasanya seneng banget Di akhirnya bisa ketemu kalian lagi Semoga Sobat Make Club gak bosen ya ketemu gue terus Kali ini penasaran gak sih Ramalan Zodiac apa yang bakalan gue bahas Ayo Kira-kira keberuntungan dari Zodiac kalian tuh ada gak sih Semoga Ramalan Zodiac kalian Selalu beruntung di setiap minggunya ya Gimana kalau kita langsung bahas aja gak sih Dari keberuntungan apa sih Dari Zodiac-Zodiac kalian masing-masing tuh Tapi sebelum itu Kita harus tetap bersyukur ya Dengan semua keuntungan yang Telah kita dapetkan kali ini Oke langsung aja kita bahas Let's go Nah guys Zodiac yang pertama yang bakalan gue bahas Ini adalah jing-jing Capricorn Nih buat kalian yang Capricorn Jangan kecewa ya karena Gak selamanya gitu Harapan yang lo inginkan tuh Bisa jadi kenyataan Kayak lo harus tetep berusaha Oke nextnya ada Aquarius Kayaknya Aquarius lagi beruntung deh nih ya Kayaknya gue liat-liat nih Soalnya kamu ini nih Hampir gak ada gangguan atau masalah Yang bikin Kamu kacau gitu gak sih Iya kan Nah selanjutnya nih Ada Pisces tuh Kayaknya gue liat-liat nih Gimana nih Masih lanjut atau gak Pisces? Oh Soalnya kamu udah Tanggung buat mundur Jadi kayaknya Harus tetep maju gitu ya Dengan penuh percaya diri Confident kamu tuh keluarin Harus tetep semangat ya Pisces Selanjutnya Buat kamu Aries Masih semangat gak nih Karena meskipun Belum menentu Untuk terjadi Tapi Kayaknya kamu harus maju deh Karena kayak Ngapain gitu berhenti Jangan pernah berhenti Kita harus tetep maju Aries Oke Selanjutnya Aduh Ya tangurus lagi Kamu gimana nih? Kayak Boleh aja sih Menurut aku kamu punya impian gitu Yang tinggi Kadang tuh Gapapa punya mimpi yang tinggi Tapi kamu tuh jangan Lupa gitu Harus tetep mikirin Dengan hati-hati gitu Jangan ceroboh Juga Kalo kita mau Mempunyai sesuatu yang tinggi Kita juga harus berhati-hati Karena Kalo kita ceroboh Itu bakal gawat kan Bisa berantakan semuanya Selanjutnya Pada The only one Gemini Ini gimana Juga gimana nih Ayo Kamu harus selalu Sabar ya Kayaknya nih ya Walaupun kayak Permasalahan ini tuh Lagi rumit-rumitnya Gemini ya Aduh Sulit sih Tapi Kayak Kamu harus tetep jalanin ya Dan bisa ambil keputusan Ayo Jangan sampai kayak Libra nih Susah ambil keputusan Oke guys Selanjutnya Cancer Gimana Kadaan dari Peruntungan kamu Soalnya Menurut aku Kamu jangan Suka main-main deh Soalnya kayak Kalo ada muncul Cobaan dari luar itu Kita tuh harus serius gitu Kita harus Memberikan Perhatian yang cukup serius Untuk masalah tersebut Jadi kamu Main-main boleh Tapi Ketika harus serius Kamu harus serius Selanjutnya Buat kamu juga Leo Capek banget ya Hadepin Semuanya ya Lagi banyak Kalau salah ya Tapi kamu jangan Pernah lengah Buat Leo Apa ya Hadepinnya tuh Harus enjoy juga Karena hal yang Bener-bener Buat kamu selesaikan Itu Perat banget Aku tau Jadi kayak Fighting Leo Semangat Nah Buat Virgo Kamu juga kayaknya Harus hati-hati deh Karena dibalik suasana Yang tenang Aman gitu Kamu ngerasa tenang Aman Pasti ada bahaya Jadi kayak Kadang hidup Kalo lagi baik-baik aja Kita harus Tetep hara hati-hati Gitu kan Karena akan ada Selalu yang mengancam Oh Jadi jangan pernah lengah ya Jangan pernah Kedistrek deh Dengan apapun Selanjutnya Waduh Kayaknya aku liat nih Libra lagi seneng banget nih ya Gimana nih minggu ini Rencananya Selanjutnya lancar-lancar ya Kayak Gak ada habatan sedikitpun gitu Apapun yang direncanain Di minggu ini Kayak Duh lancar banget gitu Selamat ya Libra ya Selanjutnya ada Scorpio Tapi kayaknya Agak Gimana ya Scorpio ya Harus tetap semangat gitu Kamu loh Kayak Meskipun lagi kayak Ngehadapinnya rintangan Kayak cukup berat Kayak Karena rintangan itu selalu dateng gitu Jadi kamu harus tetap semangat Terus tetap happy Enjoy gitu ya Nah terakhir nih guys Ada Iya nih Sagittarius Tapi kayaknya Sagittarius Gue liatnya agak seneng nih Karena kayak Urusannya Tampak pancar ya nih Kayak Libra nih kayaknya Dan kerjasama Dan Dangan Kayak pihak luar Kayak Apa ya Relasinya tuh mulai Baik gitu Berjalan dengan kayak Sesuai ekspetasi lo ya Lagi deketin Libra nih Jangan-jangan jadi Klop gitu Iya Sobat me klop Nggak kerasa ya Ternyata kita udah semua nih Ramalan Zodiaknya udah gue bacain semua nih Tapi jangan khawatir Kita bakalan ketemu nih Di Weekly Zodiak Minggu depan Buat yang masih penasaran Sama Ramalan Zodiak kalian nih Harus terus pantengin Setiap episode dari Weekly Zodiak Yang akan selalu tayang setiap hari Sabtunya Buat sobat me klop Don't forget to like Comment And subscribe And share ke temen-temen kalian Gue Lby Lby Lbyna Pamit undur diri Sampai ketemu di Weekly Zodiak minggu depan Stay safe Stay healthy See you Bye bye